Halo halo guys, selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun kalian berada, dan selamat datang kembali di channel ku Nirleka Artamevira. Dan di video kali ini, aku bakal ngasih tau kalian nih, berapa sih profit yang kita bisa dapet dengan buka free BFG. Emang bisa dapet 1 deal per hari ya? Oke, kalau udah penasaran, yuk kita langsung ke videonya. Eits, tapi sebelum itu, tolong support gue dengan cara like videonya, dan jangan lupa juga subscribe channel ini ya guys, biar gue lebih semangat bikin video-video menarik lainnya buat kalian. Oke, kalau udah, yuk kita langsung ke videonya. Oke guys, sebelum gue buka BFG-nya, gue pengen jelasin dulu beberapa alat untuk kita mulai BFG ya. Di sini ada Magplan, Gaia, Builder Lock, Punch Jammer, Zombie Jammer, dan juga Ghost Charm. Sebenernya, kalau kalian cuma punya Magplan, Gaia, dan Builder Lock aja itu udah cukup ya guys. Tapi, gue saranin kalian untuk pake Jammer dan Ghost Charm juga, itu untuk mencegah kalau semisal ada orang iseng ya guys. Toh ini juga buat kenyamanan orang yang BFG ya kan. Oke, untuk harga alat-alat ini, pada saat video ini dibuat, Magplan itu ada di harga 93DL, Gaia 9DL, Builder Lock 35WL, Jammer masing-masing 9WL, dan juga Ghost Charm 15WL. Kalau dihitung-hitung, untuk semua alat ini, total biaya yang harus kita keluarkan adalah 102DL dan 68WL. Ini baru alat-alatnya aja ya guys, sebelum lagi partnya. By the way, di video ini, gue bakal buka free BFG Laser Grid ya guys. Oke, kalau gitu, gue bakal langsung aja buka BFG-nya. Let's go! Oke guys, gue udah ada di wordlist BFG gue, dan gue bakal mulai dari farm ke-10 sampai farm yang ke-6. Rencananya sih, gue hari ini bakal buka sekitar 5 word ya guys. Oke, disini gue udah masuk ke wordfarm-nya, dan bisa kalian lihat semua L Grid-nya udah siap dipanen. By the way, untuk desainnya, gue pake model room yang tersusun vertikal kayak gini ya guys, biar lebih gampang diawasi dan juga lebih hemat tempat. Semua wordfarm BFG gue itu modelnya sama semua ya guys, di setiap farmnya itu ada 20 room BFG, dan setiap farmnya ada 2523 pohon. Untuk biaya yang gue keluarkan per satu farmnya adalah sekitar 140WL. Oke, disini gue langsung aja siapin alat-alat buat BFG-nya, dan langsung haves pohonnya ya guys, sampai make line-nya penuh. By the way, gue pake DCS buat ngarves semua pohon L Grid-nya, karena profit seed-nya bakal lebih gede. Biasanya sih kalo gue gak pake DCS, profit seed per word-nya itu cuma sekitar 150-200 seed. Tapi kalo gue pake DCS, profit seed-nya bisa sampai 200-250 seed per word, bahkan lebih ya guys. Terima kasih telah menonton! Oke, gue udah selesai harvest laser grid-nya sampai make line-nya penuh. Nah, selanjutnya gue bakal promosin word gue biar rame. Untuk promosinya, sebenernya itu ada banyak cara ya guys, misalnya kalian pake friendcast, buildcast, broadcast, ataupun super broadcast. Tapi yang paling sering gue lakuin adalah spam di word by BFG. Word-nya itu selalu rame, banyak orang yang spam disini dan banyak juga yang nyari BFG. Sedikit saran dari gue, kalo bisa kalian spam sendiri aja ya guys, soalnya rata-rata orang yang jualan spam itu pada skam ya. Jadi lebih baik emang spam sendiri aja sih. Oke, setelah beberapa saat gue spam, word gue itu udah lumayan rame ya guys. Saat kita buka BFG, kita juga harus pastiin kalo gak ada yang pake hack ataupun auto-clicker ya. Karena kalo ketahuan, word dan akun kita itu bisa kena bannet. Selama gue buka BFG sih yang paling sering gue temuin itu pengguna powerku ya guys. Biasanya sih ciri-cirinya pas mereka break, tangannya itu gak keliatan, dan nge-breaknya itu cepet banget alias gak normal. Oke, kalo gitu sambil nunggu bloknya selesai di break, gue bakal tanem seat yang ada di gaya ya guys. Oh iya guys, gue mau ngingetin lagi nih ke kalian. Bagi kalian yang belum subscribe, tolong subscribe ya guys, dan jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya. Biar kalian gak ketinggalan video-video menarik lainnya dari gue. Dan kalo kalian ada pertanyaan ataupun saran, bisa kalian tulis ya di kolom komentar. Oke guys, disini laser gate-nya udah habis ke break semua, dan kayak yang bisa kalian lihat, make plan-nya itu udah kosong ya. Kalo gitu, langsung aja gue keluarin seat yang ada di gaya dan hitung profit-nya. Oke, dari farm pertama ini gue dapet profit 219 seat dan juga 22.378 gems. Oke, kalo gitu gue bakal lanjut aja buka BFG di farm selanjutnya. Tapi, karena bakal makan waktu yang cukup lama, gue bakal skip aja pas bagian laser gate-nya lagi di break ya guys. Let's go! Oke, farm kedua udah selesai di break, dan disini gue dapet profit 256 seat dan juga 22.817 gems. Kalo gitu, langsung aja kita lanjut ke farm yang ketiga. Oke, di farm ketiga ini gue dapet profit 236 seat dan juga 22.643 gems. Kita lanjut lagi ke farm yang keempat. Oke, di farm keempat ini gue dapet 231 seat dan juga 21.536 gems. Kita langsung lanjut lagi ke farm-nya kelima. Oke, di farm kelima ini gue kurang hoki ya guys, karena gue cuma dapet 181 seat. Tapi disini gue dapet 25.260 gems. Kalo kalian nanya kok perbedaan gems-nya itu jauh dari yang sebelumnya, itu karena gue ngambil gems dari orang yang auto ya guys. Oke, kalo gitu kita langsung aja totalin semua profit yang kita dapet. Oke, disini semua seat profit-nya udah gue masukin ke fan, dan disini ada total 1.123 seat yang bakal gue jual di harga 25 per WL. Dan dari 5 farm tadi, gue dapet 114.634 gems. By the way, ini seat-nya gue pisahin ya guys dari seat yang pernah gue jual di fan lainnya. Oke, kalo gitu kita langsung aja promosin seat-nya. Let's go! Oke, disini gue bakal promosin seat-nya dengan cara spam di world by laser. Kalian sih sebenernya bisa juga promosin di world lain, misalnya di buy elgrid. Tapi paling sering sih gue ke buy laser ya guys. Oke, disini world gue udah lumayan rame, jadi gue pikir gak perlu spam lagi ya guys. Toh nanti juga sold out sendiri ya kan. Dan ya, disini seat-nya udah sold out semua. Kalo gitu kita langsung aja ambil WL-nya dan hitung total profit-nya. Let's go! Oke guys, disini gue udah totalin profit yang gue dapet. Jadi dari BFG hari ini, alias 5 farmer laser grid, gue dapet 44 WL dari seat. Dan sebenernya sih masih ada 23 seat lagi ya. Disini gue juga dapet 114.634 gems. Dan juga gue dapet 1 strawberry, karena gue punya role farmer level 8. Tapi, karena gak semua orang punya role farmer level tinggi, jadi gue bakal abaikan aja ya guys. Untuk gems-nya, kita misalkan aja gue bisa tukerin ke WL dengan rate 1.400 gems per WL. Jadi kita bisa dapet sekitar 82 WL ya dari gems. Sebenernya sih gue ada cara biar kita bisa dapet di rate 1.250 per WL. Tapi mungkin gue bakal buat di video terpisah lain kali aja ya guys. Oke, kalo di total profit yang gue dapet dari buka 5 farm free BFG laser grid adalah 126 WL ya guys. Atau kalo dihitung per farm-nya gue bisa dapet sekitar 25 WL. Jadi terbukti ya guys kalo kita bisa dapet 1 deal per hari dengan buka free BFG. Melahan lebih ya guys. Untuk waktu yang gue keluarin per farm-nya itu sekitar 45-60 menit. Kadang kalo rame malahan bisa 30 menit ya guys. Sehari, gue biasanya habisin waktu sekitar 3-4 jam untuk buka 5 farm. Menurut gue, profitnya itu lumayan worth it ya guys. Biasanya sih gue buka BFG buat iseng-iseng pas lagi gak ada kegiatan ataupun pas lagi butuh gems. Sebenernya sih masih banyak lagi di luar sana yang buka BFG-nya lebih gila dari gue. Contohnya aja, pas itu gue pernah ketemu orang. Dia itu bisa buka 10 farm malahan lebih ya guys perharinya. Untuk profitnya ya, kalian hitung sendirilah ya. Oke, itu dia pembahasan tentang free BFG laser grid ya guys. Mungkin ke depannya gue pengen nyoba buka BFG yang lain. Mungkin candelir. Atau kalo kalian ada saran, komen aja ya di bawah. Oke, kalo gitu sekian dulu video dari gue. Dan kayak biasa nih, gue bakal giveaway kecil-kecilan di akhir video. Dan jangan lupa juga untuk like videonya, subscribe channel ini, dan aktifkan juga lonceng notifikasinya. Biar kalian gak ketinggalan video-video menarik lainnya dari gue. Oke, kalo gitu goodbye and see you next time. Sub indo by broth3rmax